hai oke balik lagi di channel YouTube jagoan helm bareng gue Raditya Tari kali ini kita mau ngetes si RSV ff0 yang sebenarnya sih ini barang lama sebenarnya cuman gue sih belum pernah bikin konten road review dari si RSV ff0 ini oke lah mumpung sekarang lagi mulai rame lagi si ff0 ini makanya sekarang gue mau bikin konten road review dari si RSV ff0 dengan motor sport Ninja kenapa motor sport karena ini helm full-face helm full-face paling pas kalau dipakai di motor sport tapi nggak menutup kemungkinan juga pasti motor lain ini cuma sebagai perwakilan aja kalau dites di motor sport kira-kira gimana filmnya buat gambaran ke teman-teman semua Oke sekarang lagi jam panas banget ini berapa nih ya jam 11.00 oh iya bener jam 11 buset hahaha ini lagi panas-panasnya bekaseh aduh ini jujur di dalam jaket baju gua gua ngerasa nih keringetan banget nih hahaha tapi justru itu di siang bolong yang kayak gini gua pengen ngetes si RSV ff0 ini apakah ventilasinya bakal adem waktu dipakai di siang hari yang bener-bener terik kayak gini oke first impression yang pertama gua rasain adalah beratnya dari si RSV ff0 ini memang secara data tadi sebelum road review gua timbang ini beratnya 1620 apa 30 gitu pokoknya 1600an ini untuk kelas helm full-face menurut gua termasuk berat karena sudah menyentuh angka 1600 dimana kalau 1600 itu biasanya kita temuin di helm helm dengan bahan dasar fiberglass ya yang harganya udah ya 2 juta ke atas lah 1 juta ke atas biasanya kita temuin di helm helm kayak gitu untuk berat yang 16 tapi si RSV ff0 ini ini beratnya 16 nih lumayan berat juga ya tapi emang waktu gua ketok-ketok helmnya yang gitu terasa sih emang ini helmnya lebih kokoh daripada termoplastik biasa nih cuman gua sorry ya teman-teman gua agak lupa si ff0 ini termoplastik apa ABS sorry gua rada lupa yang pasti itu sih yang gua rasain emang kenapa berat bang ini bahan dasarnya gua akuin jauh lebih kokoh dari helm-helm selanjut pelajar yang segmennya sama kayak dia nih atau harganya sama kayak dia gua akuin si ff0 ini lebih kokoh terus apalagi bang yang lu rasain oke memang secara data dia berat 1600 tapi ternyata secara waktu di pemakaian apalagi ditambah action cam si insta 360 ini ini kan si insta termasuk action cam yang berat ya menurut kita beratnya itu 200 graman kurang lebih si action cam ini ditambah dengan mountingnya yang artinya di atas kepala gua nih harusnya gua perkirain ada sekitar 1800 graman di atas kepala gua saat ini tapi karena fitting si ff0 ini ngepas di kepala gua dan enak nyaman berarti nggak kerasa nah berarti nilai plus dari si ff0 ini adalah si fittingnya yang bener-bener ngepas banget di kepala gua saat ini jadinya berat dari si helm itu nggak kerasa enak loh yang harusnya selama gua road review kali ini harusnya gua ngerasain berat di depan dari si action cam ini kan tapi nyatanya enggak gua nggak ngerasain berat itu sama sekali enak jadinya berarti ini bisa jadi opsi buat temen-temen juga yang nyari helm buat motovlog atau buat dipasang action cam buat temen-temen yang hobi bikin video di jalan si ff0 ini bisa jadi opsi buat kalian temen-temen karena biarpun ditambah action cam ini helm masih enak dipake gua jamin sih selama kurang lebih pemakaian riding riding 1-2 jam kurang lebih ini masih nyaman gua jamin sih gua akuin fitting ini enak sih RSV ini terus apa lagi yang lu rasain bang untuk ventilasi saat ini dikecepatan 30-an sampai 40 belum kerasa yang adem banget sih masih sosok standar tapi gua nggak keringetan sama sekali untuk saat ini masih enak dipakenya ya kalau ventilasi sih emang temen-temen sebenarnya nggak bisa ngarep terlalu banyak juga karena budgetnya juga sesuai gitu dengan apa yang temen-temen keluarin kalau temen-temen mencari helm dengan ventilasi yang adem temen-temen harus lebih procek isi dompet lebih dalam biasanya untuk RSV untuk helm helm dengan ventilasi yang lebih adem temen-temen baru bisa ngerasain di budget 2 jutaan kurang lebih segitu makanya kalau budget pelajar kayak gini kalian nggak bisa berharap terlalu banyak untuk masalah ventilasi ya tapi sejauh ini sih belum ada problem masih ada sirkulasi udara masih enak jadi bukan yang gerah banget masih enak kok yang gua suka juga lagi dari si RSV FF0 nih visionnya termasuk helm yang luas menurut gua terutama di bagian atas bawah untuk kiri-kanan ya gua akuin emang si FF0 ini sedikit lebih sempit daripada kompetitor kompetitornya atau helm lain yang harganya sama kayak dia gua akuin untuk kiri-kanan dia di sedikit sempit sempit enggak seluas kayak kompetitor ya tapi untuk atas bawahnya dia lebih luas dibanding kompetitor ya gua akuin kayak gitu view atasnya sih terutama luas banget gua akuin oh iya enak sih ini buat akin pantesan waktu dulu jaman-jamannya masih road race masih balapan jaman-jaman tahun berapa ngerti ya jadi si FF0 ini kan ngambil cetakan dari si KBC VR series eh VR apa Vika gue sorry Vika Vika sorry yang Vika series apa Aduh gua lupa pokoknya ada KBC dah gua lupa antara Vika series atau VR series pokoknya itulah dia kan ngambil cetakan dari itu ya dan dulu juga banyak bikers yang bilang kalau si KBC itu enak dipakai buat balap ternyata ini alasan ini salah satunya karena vision luas gua akuin atasnya jadi buat akin tuh teman-teman enggak perlu kayak nun dengak banget pasti pantas enak buat balap pada mereka akuin oke terus apalagi bang ya lu sukain untuk kekedapan suara sejauhi ini sosok enggak yang kedap banget dan enggak yang berisik banget lah kenapa bisa begitu karena busanya masih terpisah desainnya enggak ada kayak penutup tambahan gitu yang tipe busa nyambung enggak kalau si FF0 ini terpisah tipe busanya yang terpisah antara busa pipi masa sama busa kepala makanya dia jadi tidak terlalu kedap untuk suara siulan belum ada cuman untuk suara kenalpot kayak sekarang ini terus suara sekitar kayak suara mobil motor terus orang-orang tadi tuh ngomong kayak gitu masih kedengeran jelas untuk fitting ini gua akuin termasuk enak dan teman-teman enggak perlu up size ya catatan jadi enggak usah takut kira-kira gue di FF0 pakai size apa ya Pakai lah size yang biasa teman-teman pakai aja karena ini true fit atau true size jadi pakailah size yang biasa teman-teman pakai enggak perlu up size ataupun down size udah pas kok fittingnya nih yang sekarang gua paket pun unitnya adalah si unit yang size M ngepas banget di kepala gua karena emang kepala gua pribadi size-nya adalah M Oke Oh ya teman-teman mau infoin dulu untuk kali ini mungkin gua enggak akan bisa speeding yang terlalu kenceng banget karena jalanan yang biasa kita pakai speeding saat ini lagi diperbaikin makanya mungkin di depan gua akan mencoba speeding sementok-mentoknya ya mungkin 80 aja nih bisanya untuk saat ini jadi mohon maaf untuk yang kali ini kita enggak bisa terlalu ngebut ya doain aja next time kita bisa road review langsung di circuit sentul biar lebih puas gitu rasanya ngerasain cuman kalau emang udah circuit sentul berarti enggak semua helm bisa kita coba di sana ya teman-teman jadi cuma helm-helm tertentu aja yang memang udah me apa ya ibaratnya memenuhi standar dari circuit sentul yang pastinya yang utama adalah tali pengikat halus double diring sementara si ff0 ini dia masih mikrolok ya intermezzo aja sih jadi kalau misalkan sewaktu-waktu jagoan helm udah bisa road review di sentul kemungkinan helm-helm bakal kita tes itu harganya mungkin 1 juta ke atas mungkin ya masih perkiraan mungkin karena rata-rata helm double diring yang sudah memenuhi standar circuit sentul adalah yang harganya segitu ada double diring yang budget pelajar Bang ada Bang ada Bang memang ada tapi bahan dasarnya itu loh yang jadi pertimbangan yang jadi apa ya tidak memenuhi standar lah dari circuit sentul itu sih takutnya berbahaya kan namanya kita di track kecepatan tinggi kita kan enggak tahu crashnya amet-ametnya kayak gimana makanya harus memenuhi standar circuit sentul lah gitu tidak cuma sembarangan double diring aja lagi agak rame nih guys jalanan hari ini gue enggak tahu nih bisa speeding enggak ya tapi sih sejauh ini gue jalan 3040 helmnya masih enak sih belum ada suara siulan fitting enak pas mungkin yang enggak bisa terlalu dirasain untuk kali ini ya tingkat aerodinamisnya mungkin kalau aerodinamis gitu kan mungkin yang harus dirasain sampai 100 ke atas baru kerasa tapi untuk kali ini si ff-zero road review kali ini mungkin enggak akan bisa ngerasain aerodinamis dari si helm ini ya karena keterbatasan itu tadi lagi tidak bisa terlalu ngebud ini juga jalanan lagi rame banget nih jam 11 siang di Galaxy bekas terus mungkin ada teman-teman yang bertanya Bang apakah ada kesamaan si ff-zero antara dengan kbc itu Hai ayah gua akuin untuk masalah busa sebenarnya si ff-zero ini berbeda dengan kbc berbeda mulai dari bahan dan fitting kerasa sih beda kalau kbc kan dia yang neken banget ngepres tapi enak dipakai pas gitu di kepala kalau si ff-zero ini masih sedikit longgar jadi enggak terlalu ngepes kayak kbc Hai dan bahan kainnya pun berbeda kalau si ff-zero ini Hai nih ada kesamaan ke ff-500 sih gimana jelasin ya kalau masalah kain masih lembut masih enak Hai masih oke lah tapi yaitu bahannya beda ya dengan si kbc Oke depan ada luang dikitnya hai 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 oke Hai cukup lah tadi dapat 90 lumayan dan suara siulannya kedengeran di kecepatan 80 berarti untuk masalah ke kedapan suara suara siulan udah mulai kedengeran di kecepatan 80 dan untuk ventilasi tadi ternyata masih belum kerasa sampai kecepatan 90 pun berarti yaitu karena maklum budget pelajar ya jadi wajar untuk ventilasi sosola bisa dibilang bukan yang adem banget dan bukan yang panas banget jadi masih standar masih enak dan buat harian menurut gue sih ff-zero ini sih cocok banget pas gitu buat harian gitu terus tadi sih untuk dipakai lumayan nunduk masih enak pas gitu bener-bener pas sih menurut gue Hai terus apalagi ya untuk aerodinamis sejauh tadi kecepatan 90 sih helmnya masih stabil belum ada yang goyang 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 gitu masih enak dipakai dan kalau dari penilaian gue cf-zero ini pasti buat harian gua akuin pas buat harian pas buat motovlog atau motovlogger teman-teman yang mungkin masih masih yang sedang menjadi motovlogger dan nyari helm budget pelajar cf-zero ini bisa jadi opsi buat kalian ini cocok banget apalagi ditambah visor iridium kayak gini anjay makin keren ya sebenarnya ada spoiler-nya juga si ff-zero cuman sekarang lagi enggak gue pasang karena road review menurut gue cukup ganti visor aja sih kalau spoiler nanti teman-teman terserah deh itu keseputusan kalian aja mau beli apa enggak gitu oke kurang lebih udah cukup sih untuk road review kali ini sekarang waktunya kita balik ke studio thank you oke kurang lebih itu deh untuk road review si RSV ff-zero kali ini dimana akhir-akhir ini lagi mulai booming lagi si ff-zero dan kalau menurut gue ini helm cocok banget buat teman-teman yang mau jadi atau sedang jadi motovlogger karena fittingnya itu pas di kepala kalian jadi beratnya biarpun ditambah action cam itu enggak kerasa sama sekali enak fittingnya oke dan buat teman-teman yang mau bukus bisa langsung datang aja ke toko di Galaxy Bekasi Selatan atau bisa pakai online shop dan marketplace gue Raditya Tari kita ketemu lagi di road review selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati